Breaking News, sekelompok pemabuk aniaya Linmas saat amankan TPS pemilu di Kupang. Salah satu petugas Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas di Kabupaten Kupang dianiaya oleh sekelompok pemuda yang diduga mengkonsumsi minuman keras, kejadian itu berlangsung saat, petugas Linmas tersebut sedang mengamankan salah satu TPS di Kabupaten Kupang, Rabu 14 Desember 2024 sekitar pukul 2 Wita. Semalam ada satu petugas Linmas di Kabupaten Kupang yang dianiaya oleh sekelompok pemabuk, kata Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga, Rabu 14 Februari 2024 merespon. Kejadian tersebut, mantan Kapolda Papua Barat itu langsung memerintahkan kasat reskrim Polres Kupang untuk segera mengejar dan menangkap para pelaku. Katanya mereka usai mabuk sopi baru datang mengganggu dan aniaya anggota Linmas yang sedang berjaga. Saya dapat informasi itu langsung perintahkan untuk segera kejar. Ujarnya, terkait kerawanan saat perhitungan suara, Daniel mengaku tidak ada kerawanan karena semua masyarakat dan petugas siap mengawal proses perhitungan suara. Saya pikir tidak rawan karena nanti semua menghitung dengan ketentuan yang sudah ada. Saksi, Linmas, polisi dan KPPS juga ada dan kalau saksi tidak lengkap, saya kira masyarakat bisa menyaksikan. Pungkasnya, Kapolda NTT menambahkan bahwa sejauh ini secara keseluruhan proses pemilu 2024 di wilayah NTT berlangsung dengan aman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia